dan lihatlah itu untuk skill aktifnya teman-teman yo hello guys apa kabar nih hau mau gengki desu ka and how are you today oke welcome back again with me weezy and now disini gue mau bahas lagi tentang weapon 6 stars ya teman-teman dan kali ini adalah untuk mextrom ya si lightning empress ya untuk si mei lightning empress oke disini kemarin udah ya sfipilem itu sudah kemarin gue bahas dan sekarang adalah untuk mextromnya sendiri ya teman-teman yup ini adalah mextrom wow 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 oke ini adalah sedikit cuplikan untuk gameplaynya si lightning empress ya tentunya aja pake mextrom disini petirnya terlalu besar ya biasa emang kan kecil ya kalau untuk menyerang seperti special attacknya ini lihat saja noh buh ini jangkawannya jadi lebih luas lagi untuk mextromnya ini ya teman-teman wow banget ini wow wow banget oke teman-teman kita langsung aja ngelihat untuk weaponnya ini ya deskripsi weaponnya si mei ini mextromnya ini ya teman-teman oke ini adalah untuk deskripsinya ya kita mulai dari skill aktifnya dulu ya skill aktifnya oke disini gimmicknya attacknya 431 dan critnya itu CRTnya 20 ya teman-teman oke disini sudah ada yang mentranslate dan ini gue dapet dari fanspec on ke impact ya teman-teman oke ini sangat membantu sekali transitannya jadi disini gue bisa menjelaskan ke kalian dalam bahasa Indonesia ya oke sebelumnya gue minta bahwa banget jika pengucapan inggris gue kurang baik dan benar ya maklum pak lagi belajar ya oke langsung aja disini active skillnya ini pake SP 0 ya atau gak pake SP teman-teman gak pake SP dan cooldownnya itu cuman 15 second 15 second oke langsung aja kita translate disini adalah moonless 3 wave 3 wave against the enemy ya jadi adalah 3 gelombang seperti petirnya ya tadi ya petirnya mungkin petir atau gimana gue gak juga tau oke disini 3 wave ya 3 gelombang untuk enemy the first 2 wave jadi pertama itu ada 2 gelombang ya it's cause to a total of 150% lightning damage ya jadi berdimmack 150 lightning damage ya teman-teman dan the 3 wave 3 wave ya teman-teman dan wave ketiganya itu 800 lightning power atau dimmack ya teman-teman wow gila ini sama-sama gila kayak SP pailum ya oke the attack will paralyze enemies for 5 second ya jadi attacknya itu bakal memparalise enemies selama 5 second untuk boss-boss besar ya seperti Ganesha ya teman-teman oke lanjut aja and will receive more 25% ya 25% lightning damage oke disini ada tanda kurung dengan kata the same weapon effect will not just be staggered staggered ya staggered dan ini untuk 12 second teman-teman wow oke lightning and fresh equipment bonus mantep mantep pasti mantep ini the active skill will apply apply ya conductive the buff of soul raiser on the enemy and use the attack button to release combo attack ini gue gak tau ini pengucapan ya ya pokoknya ini equipnya bonusnya itu bakal conductive ya conductive the buff of soul of raiser ya mungkin ini adalah untuk conductive ya teman-teman seperti conductive sebelumnya ya ada tanda di bawah kaki musuhnya itu ya mungkin ya gua juga kurang mengerti ini teman-teman oke kita lanjut aja pasif skillnya ya pasif skill yang pertama itu increase character lightning element damage ini lightning element damage ya teman-teman hanya lightning element damage sebesar 50% 6 second after using active skill ya teman-teman so ini adalah increase character ya bukan team ya teman-teman hmm apa bisa ya dijadikan support untuk valkyr lain ya gua gak tau ini pokoknya ini sini tulis dengan 6 second ya 6 detik after using active skill oke langsung aja lanjut reduce total damage taken character by 50% and improve ignore interrupt wow wow ini jadi bakal reduce damage ya ini adalah pertahanan yang may bakal naik jadi 50% ya teman-teman dari serangan musuhnya tentunya oke lanjut aja pasif skill kedua basic attack when combo attack hits paralys enemies ketika combo attack itu memparalys enemy atau musuh summon thunder deals 250% damage jadi bakal bakal mensumon ya atau memanggil petir ya petir yang tadi kita lihat tuh yang nyamber-nyamber itu dan demagenya itu adalah 250% lightning damage to the target and surrounding enemies ke target musuh ataupun di sekitar musuhnya ya teman-teman dan paralys to non-paralys enemies for 2 second ya jadi dia bakal kenain musuh yang paralys maupun yang enggak ya selama dalam jangkauannya ya teman-teman jadi selama itu dia bakal mengeluarkan petirnya ya dan ini adalah untuk CD nya itu cooldown nya itu adalah 10 second ya teman-teman oke guys kita langsung aja ke gameplay nya ya untuk lightning empress dan magstrom nya ini oke kita lihat teman-teman seperti biasa ya magstrom nya mengeluarkan petir atau thunder itu kalau misalkan musuh paralys ya teman-teman nah spesial tag nya no beuh petirnya lebih sakit lagi nih dan lihatlah itu untuk skill active nya teman-teman yang tadi gua udah disebutkan wah nah ini dia ultimate nya ini lebih parah lagi ya lightning nya lebih banyak lagi nih wow ber 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 itu petir aduh gila keren banget itu thunder nya itu selalu ada ya di senjatanya setelah kita ngehit nah wow lebih besar lagi ini thunder nya ya lebih banyak lagi nih ini bener-bener keren banget untuk 6 weapon nya ini sayangnya banget gua gak punya magstrom ya teman-teman gua gak punya di dual saver itu gua gak punya senjata magstrom dan ini adalah untuk ultimate nya ya ultimate nya kalian bisa lihat juga nah beuh ini keren banget ya ultimate nya ini basic attack nya dan combo attack nya atau special attack nya ya teman-teman ini bener-bener keren banget dan untuk active skill nya itu kalian bisa 3 kali pakai ya seperti yang tadi gua translate kan ada 3 gelombang ya ada 3 wave nah itu lebih keren lagi nih ya nah ini bener-bener keren banget loh untuk weapon 6 stars nya ini ya ini yang baru ketauan hanya 2 saja ya teman-teman untuk weapon 6 star nya itu yang sebelum itu SIP Pilem dan magstrom ini ya mungkin next bakal ada lagi untuk semuanya ya mungkin untuk semua weapon-weapon yang ada ya teman-teman jadi 6 stars ya mungkin nanti ada perubahan lagi ya ada penambahannya lagi ataupun ada yang dirubah lagi untuk weapon-weapon nya itu ya teman-teman so gua saranin kalian jangan men self-fake weapon yang belum kalian punya ya teman-teman ya simpen aja ya siapa tau nanti next nya berguna dan kalian itu bakal membutuhkannya ya dan tentunya aja nanti bakal susah dicari ya kalau kalian self-fake 2 weapon nya oke sekian dari gua jika kalian ada pertanyaan silahkan komentar di bawah ya oke terimakasih and thank you for watch this video I'm Wizzy and see you in the next video bye bye selamat menikmati ya ya Terima kasih telah menonton